Terima kasih sudah mulai video ini Kali ini kita akan melanjutkan Diskusi tentang radiator Tentang indikasi gelembung Yang ada di radiator Apakah benar-benar Kompresi bocor atau tidak Dan saya menggunakan Alat bantu sebuah Botol plastik ini Yang nanti akan kita pasangkan Seperti ini Agar terlihat bahwa gelembungnya Ada atau tidak Apakah gelembung tersebut memang indikasi Kebocoran kompresi atau tidak Dan ini saya kasih Botolnya Sejenis lem Ini kebetulan ada di garasi Ini sebenarnya untuk Lem Peralatan sanitasi Tapi ini saya gunakan saja Tidak masalah nanti kita bersihkan Dan kita pasangkan seperti ini Dan video ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman Yang ada di video saya sebelumnya Yang membahas tentang Kinerja dari Termostat ataupun pompa Dan ini kita Isikan air Radiatornya Dari sisi sini Agar nanti kelihatan level dari Air radiator Dan memang radiator untuk Tutorial car yang ini saya menggunakan air Agar bisa membuat video-video Tentang air radiator seperti ini Dan teman-teman ketika diisi air Ketika airnya turun terus Tidak perlu khawatir Apakah ini kebocoran ada di lane mana Yang perlu teman-teman perhatikan Ketika melakukan percobaan seperti ini Pengecekan seperti ini Pastikan selang yang menuju reservoir Posisinya tidak lebih rendah Daripada level air yang kita harapkan Jadi kita harus naikkan seperti ini Dan kita isikan lagi Air pada botol Engine sudah nyala Agar panas Ketika engine sudah menyala Ini gelembung udara belum ada Masih normal Level juga normal Kita akan tingkatkan temperatur Dengan cara kita gas saja Ya teman-teman Ini sudah mulai menghangat Sudah mulai ada Embun di dalam botol Tetapi ini belum mencapai titik didih air Di mesin belum 100 derajat celcius Belum ada buih Dan ini saya bilang Bahwa mesin ini memang belum terjadi Kompresi bocor Atau kebocoran kompresi di mesin Tetapi ketika kita akan coba lagi Nanti kita naikkan gasnya Kita tingkatkan temperaturnya Ya teman-teman Untuk teman-teman ketahui Bila teman-teman mengalami Kebocoran kompresi di ruang mesin Ketika engine menyala Tanpa temperatur yang terlalu tinggi Ini gelembungnya sudah muncul teman-teman Tetapi ini gelembungnya Baru muncul satu persatu Adalah ketika engine Sudah mulai cukup panas Ya semakin panas Ini gelembungnya semakin banyak Karena memang air akan mendidih Akan bereaksi ketika Mengalami temperatur di atas 100 derajat celcius Seperti teman-teman lihat Ketika temperatur naik Air di radiator semakin naik juga Gelembung juga muncul Ini karena memang air sifatnya Akan memuai Akan menguap Ketika 100 derajat celcius Dan ini Van sudah nyala juga Van artinya Bekerja normal Bagus Di 98 derajat celcius Dan ini juga muncul Buih-buihnya Tetapi ini buih-buih Dan gelembung-gelembungnya Bukan Karena kebocoran kompresi teman-teman Karena memang Mendidihnya air saja Kalau kebocoran kompresi Pada suhu seperti ini Dengan kerja seperti ini Ini tentu saja Sudah meledak-meletup Sudah berbuih Akan bergelembung besar sekali Karena terdorong kompresi Dari engine Tetapi ini masih tenang lagi Mesin masih nyala Tidak ada buih lagi Karena temperatur sudah turun lagi Dan hal ini Akan berbeda juga Ketika teman-teman Menggunakan coolant Cairan coolant Bukan menggunakan air biasa Karena coolant Titik-titiknya lebih tinggi Daripada air biasa Ya teman-teman Ketika kita gas lagi Kita naikkan temperatur lagi Buih Gelembungnya Muncul lagi Van juga nyala lagi Ketika van nyala Ini levelnya juga Turun lagi Dan tidak muncul buih Berikutnya lagi Ini tandanya Mesin Anda Mesin teman-teman Masih bagus Teman-teman Tidak mengalami kebocoran Jadi jangan mudah Langsung menganalisa Ketika ada Buih Sedikit Dan kita menggunakan Air biasa Bukan coolant Langsung didiagnosa Sebagai kebocoran kompresi Tidak seperti itu Teman-teman Ya teman-teman Bisa melihat Di video ini Bahwa air Ini engine juga Masih menyala Tidak terjadi Goncangan air Yang berlebih Gelembung juga Muncul Tetapi Mesin ini Masih normal Tidak mengalami Kebocoran Namun apabila Teman-teman melihat Selebih detail lagi Ini air Warnanya berubah Itu karena Karat-karat Di radiator Jadi saya tidak Merekomendasikan Teman-teman Menggunakan air biasa Agar lebih detail Kita coba Lihat dari sisi atas Ketika engine kita gas Buihnya Gelembungnya juga Muncul seperti ini Teman-teman Ya sudah menjadi Sifat dasar Dari air Akan mendidih Di 100 derajat Celcius Jadi teman-teman Bisa melihat Gelembung udara Bukan berarti Kebocoran Kompresi Karena pun Ini Ketika temperatur Turun Gelembung udara Juga turun Kalau kompresi Dia tidak akan Terpengaruh oleh temperatur Jadi tidak semata-mata Oleh temperatur Temperatur rendah pun Kalau kebocoran Kompresi Maka akan bergelembung Jadi teman-teman Juga bisa Membedakan Gelembung Mana yang Kompresi bocor Mana yang Normal Karena air mendidih Dan ini teman-teman Kita gas lagi Untuk lebih detail Ya ketika digas Putaran pompa Juga semakin Kencang Air jadi naik Gelembung udara Karena temperatur Tinggi juga Membuat Gelembung udara Ketika fan nyala Dia akan Kembali normal lagi Itu juga Menjadi Cara kerja Radiator Teman-teman Jadi teman-teman Semoga video ini Bisa Menjadi penjelasan Apa bedanya Gelembung Yang karena Kompresi bocor Ataupun Gelembung Karena Temperatur Penguapan Atau Mendidihnya Air Radiator Ini kita Lihat Lemnya Sudah mulai Melumer Teman-teman Tapi Semoga Dengan Melumernya Lem ini Nanti kita Bersihkan Teman-teman Juga Jadi Mengerti Jadi Paham Mana Gelembung udara Karena Kompresi bocor Dan Mana Gelembung udara Karena Memang Mendidihnya Air Dari Air Radiator Kita Dan Kita Sangat terbuka Di kolom komentar Mari kita Berdiskusi Dengan sehat Terima kasih Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk informasi-informasi Menarik lainnya